Hai tutor masang ENB dong Bang hmm nb approve next tutor oke jadi pertama-tama kalian itu harus membuka web yang namanya nexus mode ya cuy ya ya web pelangganan para moders Skyrim itu ya di nexus mode cuy Oke jadi kalian bisa search di sini inb misalnya kalian mau search inb cuy ya inb nya nanti kalian masukin filter ke Skyrim di Skyrim nya mana cuy nah ini short by gamenya mana saat biasanya ada tulisan gamenya cuy może sejak oke 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 Terima kasih telah menonton 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 modenya cuy Oke kalian juga harus baca uninstallasinya ya kalau kalian pingin uninstall si Skyrimnya eh uninstall si INB Skyrimnya cuy bukan Skyrimnya ya oke cuma itu doang sih Oh ini ada ruba sih ini kita copy installation nya si cuy copy dapat notepad terus kita masuk file abis itu kita download inb nya cuy ya kita bisa download yang mana cuy nah yang versi komplit aja ya setelah versi komplit aja cuy kita klik slow download ya karena kita bukan membership cuy hehehe kita kan user gratisan Oke kita start download kita tunggu right guys kita back to file lihat di optional file ya di sini ada devel option more dynamic shadow fix ya kalau yang fix kalian bisa download juga karena kali aja kalian ada bug nya cuy terus ada optional palet saya perlu palet karena untuk menyesuaikan tone warnanya kita nanti download palet terus ada more dynamic shadow stripping fixed kalau ada stripping like nya biasanya kalian itu gara-gara buk se itunya si Skyrim kalau dipasang si INB cuy ada beberapa mungkin VGA lawas yang nge-book ya kaya punya saya ini pernah saya coba itu nge-book cuy terus ada depth of all fit depth of field susah banget ngomongnya intinya optional filenya itu download semua aja cuy right kalau udah di download semua kalian tinggal eh silang ya ini kayak kita masuk ke folder downloadnya oke kalau udah seperti ini kalian eh buka file Skyrim kalian cuy contohnya nah ini Open file location di file Skyrim nya kalian ini pastikan dulu pernah pasang INB ya cuy biar nanti nggak ada bugnya cuy sebenarnya cukup gampang sih ini pasang INB ya cuy cuma padahal ada tutorial installationnya itu loh oke kalau udah di download masuk ke Skyrim folder tadi kita INB 5MB project INB nya kita ekstrak terus kita oke nah disini ada banyak pilihannya cuy kita masuk ke data dulu oh ini mode Duneon cuy nggak usah lah kita pakai yang realistik aja sih cuy terus kita pakai di minefield nya karena disini copy minefield minefield nya kita buka terus kita block semuanya kayak gini habis itu kita tarik ke folder Skyrim nya cuy di dalam data bukan data ya maksudnya di folder Skyrim nya bukan di dalam datanya jadi di luar bukan di dalam data yang di ini cuy data kalian salin terus kalian pindah lagi masuk ke optional effect di sini itu efeknya jadi kalian bisa memilih efek-efeknya untuk share pening atau film grand plus up cuma saya pilih yang share pening aja cuy biar warnanya itu makin tajem lalu kita copy and replace selanjutnya kita masuk ke performance option kita masuk ke pilihan di sini kalian bisa milih untuk full graphic mode atau not Dove Dove itu titik fokus fokus jadi dia itu biar nggak auto fokus itu not Dove saya full graphic mode aja sih terus kita paste copy and replace kalau udah not for climate of time real version Oke kita nggak usah soalnya kita nggak download yang climate of time real versi nya cuy selanjutnya kita ke masuk dokumen terus ke tempat save file Skyrim kalian cuy itu di my game Skyrim dan kalian edit si eh oh ya ini penurut Skyrim.perse ini nah ini kalian waduh gede kali ya tapi ngapapalah biar makin jelas cuy kalian cari biflot point render target biflot nah ini pastiin sama ya render targetnya satu trawland is trawland syaitunya juga satu batris resif syaitunya juga satu terus kita tambahin iplure different nih kita tambahin iplure different syaitu Max if you use Ultra Shadow jika kau menggunakan Ultra Shadow cuma saya nggak pakai ya karena itu nanti saya gelek cuy abis saya ya you know lah ya nggak usah lah jadi kita langsung silang aja karena emang udah settingan defaultnya kayak gitu jadi cocokin aja tiga ini cuy buat konfigurasinya terus tambahin ini kalau kalian pengen Ultra Shadow selanjutnya buka inb.in inb.local.ini di folder Skyrimnya untuk nge-resist memory kalian eh ya ini yang tadi kalian habis pakai nah ini inb.local.ini kalian setting di apa ini namanya video-sist parameter nah ini video memory size-nya kalian eh ubah sesuai dengan ukurannya misalnya kalian pakai low spec ya biarin aja di 1024 ini kalau kalian pakai high spec kalian bisa ubah ke settingan 2048 cuma saya nggak kasih 512 ya karena ketinggian saya kasih ke 750 MB aja cuy 750 biar nggak terlalu ngeberhatiin saya kasih memori sama VRAM cuy luta kalian save terus kalian silang Oke untuk optional efek kalian bisa eh optional efek untuk pallet ya palletnya kalian bisa pakai ini cuy kalian strike fail pallet itu apa sih pallet itu itu kayak filter warnanya biar kalian bisa menyesuaikan dengan mata kalian cuy saya akan pakai yang apa ya realistik aja Iya yang biar nggak terlalu berwarna cuy eh no color aja lah kalian copy terus kalian pindah pallet ini ke folder skyrim kalian yang tadi sudah dipastikan inb terus kalian copy and replace oke kalau udah tinggal kalian apply skyrimnya untuk play kalian bisa langsung play skyrimnya langsung atau pakai mode organizer ya cuma berhubung saya ini pakainya itu mode organizer jadi saya pakai mode organizer karena ya save-an saya itu banyak pakai banyak pindah ini banyak pakai mode ini banyak pake mode jadi kalau di luar tanpa motor organizer pasti nge-crash right kita langsung run skyrimnya oke di sini nb-nya nggak kebaca ya cuy soalnya eh kita tadi lupa ngopi inb dev file-nya cuy yang d39 d3d9.d3d9.dell-nya itu kita masukin b terus inb skyrimnya ini kita extract file kita copy aja yang d3d9 mana ini di web version nah ini kita copy aja kita copy aja ke folder skyrim kita nah kalau tak gini kita run kemudian lagi oke udah ada tulisannya inb series point 0.221 of the Elder Scroll Skyrim visit the site update ya oke kita artinya udah selesai buat untuk mati ini inb kita pencet shift plus f12 cuy nah nanti ini warnanya jadi back to kembali ya oke kita luar dulu oke kita white ya cuy kita white ke berapa ya eh sampai jam 6 aja lah nice bisa dilihat ya kalau kita tanpa inb itu macam ini cuy ya macam ini caranya gimana kita aktifin inb kita pencet saya shift f12 shift plus f12 cuy nah otomatis dia akan masuk ke mode mode inb nya lah terus gimana cara setting inb nya cuy kalian matiin dulu inb nya terus kalian pencet escab eh sc di keyboard kalian masuk ke menu setting habis itu di display kalian practice nya turunin ke paling kiri nah kalau udah gini kalian pencet shift plus enter disini kalian klik luar disini kalian klik luar configuration biar ke default configuration ya cuy nah f12 contohnya kalian mau pose ya gini mau pose eh standing nah nah contohnya kalian pose gini terus kalian pencet tfc spasi 1 terus euscm spasi 6 fof fof 30 gini misalnya terus kalian mau aktifin mode inb tinggal pencet shift f12 otomatis dia bakal ngeaktifin mode inb nya eh misalnya kerasa terlalu terang kalian bisa pakai di tempat yang sepi ya cuy yang banyak sehidunya kayak contohnya ini disini open wait wehe wewe we hemos atus weh kita disable kau ha kita disable kau nah diam kau wih nah contohnya kita mau pakai kayak gini cuy terus kita ti周 1 abis itu VOLF 30 Nah kalau udah gini kita pencet Shift F12 otomatis warnanya Dia akan berubah menjadi lebih cerah cuy Gimana cara untuk ngefokusinya Kita pakai mode yang namanya Dinavision Yang kayak kemarin saya udah pernah Pasang tutorialnya Dynamiknya kita ganti static cuy Ya karena biar Merata gitu warnanya Nah Udah jadi lebih bagus Si Jadi jangan pakai dynamic Kalian pakai static Karena kalau kalian pakai Dinavision yang dynamic Dia bakal ngefokusin Ke salah satu karakter aja cuy Ya Namanya juga autofocus ya Saya ngerekomendasiin static Biar latarnya itu lebih berwarna Karena si INBnya ini juga udah pakai Dinavision juga di dalamnya Jadi masa ketimpa Dinavision Ya makin ngeblur dong Ya oke mungkin Bentar saya screenshot dulu Ubah sir soal yang gak di screenshot cuy Ya mungkin itu dulu Cara pasangnya Ya jadi kalian itu yang butuh Gini ya BNB nya terus Terus feel yang didukungnya dia cuy Sama sedikit konfigurasi di BNB local.ini nya Sesuaiin sama VRAM dan RAM kalian cuy Kalau kalian pakai low spec Kasih yang ke low spec Ya dikira-kira lah biar gak ngelebihin Kampasitas RAM yang kalian pakai Sama VRAM nya Jadi gak terlalu ngebebanin si GPU Dan RAM kalian Kasihkan juga CPU nya Karena dia juga tugasnya itu Buat ngeluat-ngeluat ya cuy Ya gitu lah intinya Karena berhubung saya juga Pas saya pakai PC dual core Ya saya sesuaiin juga Tadi kayak tadi Di INB local.ini nya Saya setting ke RAM 700 MB an cuy Mungkin segitu aja sih tutorialnya Jadi sudah saya cc ya Tadi apa yang request Bagi yang suka silahkan like Bagi yang gak suka silahkan dislike Bagi yang perlu datang silahkan subscribe So itu kontrol channel di DMC Agar semakin berkembang Dan saya Jadi sering ngebuat tutorial atau gameplay ya cuy Kalau kalian ada yang rekomendasi gameplay Mungkin bisa Kasih tau ke saya Karena saya juga Mungkin Agak gabut ya Selama game itu kentang Mungkin saya aja cuy Karena sesuaiin lagi sama spek saya Ya itulah Ya oke segitu dulu Thanks for watching See you next video And bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax